Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hingga kini tulisannya telah disyare lebih dari 37.000 kali. Peragam dukungan dari netizen pun disampaikan di kolom komentar. Mariam minta kepada Presiden Jokowi untuk menyempurnakan peraturan hukum soal kekerasan yang menghilangkan nyawa putra kesayangannya. Pasalnya ia khawatir, nasib malah anaknya dapat dilulang kepada siswa lain jika tabir tradisi dua ganti atau siswa SMA tak diungkap. Jadi antara dua sekolah, Mardiwana dan BM itu, udah berlanjut bertahun-tahun ada acara gladiator, diaduin junior tuh. Wah, sama kakak kelas dipilihlah orang-orang itu diaduin buat sekolah nih dan emang berlanjut dari tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya itu ada. Cuma kejadian almarhunt itu baru di anak saya. Virali media sosial, polisi pun akhirnya menindaklanjuti kasus ini. Sabtu siang, unit reskrim Posek Bogor Utara mendatangi Taman Paluku, Kelurahan Tegal Gundil, yang dijadikan lokasi bertarung antar korban dengan lawan duelnya dari SMA Mardiwana. Belasan orang saksi pun diperiksa, rencananya polisi juga akan melakukan notopsi. Kita minta keterangan tambahan juga dari baik dari keluarga korban, dari saksi-saksi, termasuk dari pihak sekolah dan yang terkait semuanya. Ya, mudah-mudahan kita, udah, ini akan segera lah kita pertentukan tersangkatan atau pelakunya. Sebelumnya, polisi menganggap kesulitan mengungkap kasus lantaran pihak keluarga yang baru melapor. Kini polisi menyebut telah mengantongi nama pelaku yang dirugah berinisial AB yang telah dikenakan sanksi administrasi dari sekolah. Sementara dugaan penganiayaan sesuatu tersebut masih diterusuri posek Bogor Utara. Dini Jumhana melaporkan untuk NET.